Melanjutkan kisah Ultraman Zero di Ultra Galaxy Legend Gaiden, Ultraman Zero vs Darklobs Zero. Sebelumnya, Zero sedang dikepung oleh para imitasi Ultra Kyodai, hingga akhirnya Darklobs Zero menembakkan Dimension Storm yang mengirim mereka semua ke dimensi lain. Sementara itu, Zero Twin Sword yang sebelumnya terlempar ke luar angkasa saat melawan Darklobs Zero malah ditemukan oleh Ultraman lain yang ternyata adalah Leo alias guru dari Zero. Sedangkan Zero sendiri sedang terjebak di celah antar dimensi bersama imitasi Ultra Kyodai yang masih menyerangnya. Di tower, Herodia kembali menangkap Darklobs Zero. Meskipun ia bisa menghancurkan armor Tektor Gear, Herodia masih yakin bisa mengendalikan robot ini sesuai keinginannya. Namun, tanpa mereka ketahui, Darklobs Zero ternyata punya kesadaran di mana ia teringat dengan Ultraman Belial yang dipanggilnya sebagai Kaisar Belial. Sementara itu, Ray yang sebelumnya menghilang ternyata telah ditangkap ke sebuah ruangan. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang yang akan membantunya. Yang ternyata, itu adalah Ray versi alternatif yang sedang menggunakan mode Rheonix Bars. Alternate Ray kemudian melepaskan Ray dari alat yang menangkapnya dan mengungkap bahwa alasan dia masuk ke mode ini adalah karena merasakan kehadiran Rheonix Ray dari universe utama. Ternyata, Alternate Ray tidak memiliki luka di dada yang dibuat oleh Boss ketika ia kehilangan kendali. Namun dengan satu pukulan dari Ray, Alternate Ray akhirnya berhasil kembali ke wujud normalnya lagi. Sedangkan Boss yang masih mencari Ray dengan terasengaja menemukan Battlenizernya dan akan menyusul masuk lewat lubang pada sebuah bukit. Sementara itu, Ultraman Zero masih bertarung dengan Imitation Ultraman S. Zero mendendang sebuah asteroid ke arahnya, namun Imitation S dapat mendahan itu dengan mudah dan melemparkannya ke arah Zero. Meski begitu, Zero masih bisa mengatasinya dan langsung menyerang dengan Zero Wetshoot yang akhirnya menghancurkan robot tersebut. Ternyata belum selesai, dari belakang Imitation Ultraman S telah menunggu ditambah Imitation Ultraman yang bersiap menyerang Zero. Merasa tidak akan menang, Zero pun berusaha kabur, namun kedua robot ini langsung mencegah itu dengan menyerangnya. Alternate Ray kemudian bertanya pada Ray sebenarnya apa luka yang sebelumnya ia katakan. Ray pun menjelaskan kalau luka itu ia dapatkan dari teman-teman dan Ultraman yang percaya padanya. Yang mana ternyata itu belum pernah dialami oleh Ray versi alternatif. Karena itulah, Ray di universe utama bisa mengendalikan dirinya sedangkan Alternate Ray tidak bisa. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah ruangan dan dikejutkan dengan banyaknya robot Imitation Ultraman. Herodia pun menjelaskan bahwa semua itu adalah karya dari Alien Salome. Begitu juga Mechagomora yang diciptakan setelah mereka mencuri Battlenizer dari Ray versi alternatif. Herodia juga mengungkap tujuan mereka yaitu menggunakan Dimension Core dari Darklob Zero untuk mengirim para robot Ultra Kiodai ke berbagai dimensi dan menjadikan mereka sebagai bawahan dari Alien Salome. Tepat sebelum itu, Boss tiba-tiba datang dan memberikan Battlenizer milik Ray yang langsung digunakan untuk memanggil Gomorrah dan menghancurkan robot Ultra Kiodai. Sementara itu, Zero yang sudah dikepung akhirnya akan dieksekusi oleh Imitation Seven. Namun, bantuan pun tiba. Leo mengembalikan Twin Sword milik Zero dan bekerjasama melawan kedua Imitation Ultraman di mana Leo melawan Ultra Seven dan Zero yang akan melawan Ultraman. Merasa terpojok, Herodia kemudian mengeluarkan Mechagomora untuk menyerang Gomorrah yang bertarung hingga menerobos keluar. Situasi semakin kacau karena Darklob Zero tiba-tiba aktif sendiri dan menyerang Alien Salome termasuk Herodia yang kini kebingungan kenapa Darklob Zero tidak mematuhi perintahnya. Robot itu pun berbicara dan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh dengan keinginan padahal hidup mereka hanya sesaat. Makhluk seperti itu tidak akan bisa mengendalikan Darklob Zero hingga Herodia pun melepas genggamannya dan terjatuh ke bawah. Pertarungan Zero dan Leo masih berlanjut. Namun karena itu hanya buang-buang waktu Leo pun menyuruh Zero menggunakan Double Flasher dengannya untuk menyerang mereka sekaligus membuka celah dimensi sehingga Zero bisa kembali ke tempat Ray berada. Tower dari Alien Salome tra dihancurkan, tersisa Herodia yang melemah kini berada di pangkuan bos. Namun sebelum itu, Herodia mengungkapkan kalau Darklob Zero sebenarnya bukan robot yang mereka ciptakan. Mereka hanya menemukannya terombang-ambing di luar angkasa dan diduga berasal dari alam semesta lain dengan penciptanya yang masih misterius. Darklob Zero kemudian mengendalikan mereka Gomora untuk menyerang Gomora bersama-sama. Melihat itu, Ultra Ray berusaha membantu Ray karena mereka Gomora tercipta dari Gomora miliknya. Meski begitu, Gomora masih kesulitan untuk melawan dua musuh sekaligus. Hingga tiba-tiba, Ultraman Zero pun datang lewat dimensi yang terbuka dan bersiap melawan Darklob Zero lagi. Ultraman Zero pun bekerja sama dengan Gomora yang dikendalikan oleh dua Ray sekaligus. Zero kali ini bisa menghindari serangan dari Darklob Zero dan menyerang balik dari atas sementara Gomora yang menggunakan Shinoha akhirnya mengalahkan Meka Gomora. Sayangnya, setelah itu, tubuh Ultra Ray bercahaya menandakan dia juga akan segera menghilang. Namun, ia mengungkapkan bahwa saat mereka menggunakan Batonizer bersama, Ray alternatif juga melihat ingatan Ray saat bersama teman-temannya. Yang mana, hal itu seperti membuatnya terlepas dari alien Rayblood. Kemudian, alternatif Ray pun ikut menghilang menyusul kru Pendragon yang lain. Sementara itu, pertarungan Ultraman Zero melawan Darklobs masih berlanjut. Zero berhasil menghancurkan Darklobs Zero Slugger dan mencegahnya menembakkan Dimension Storm. Namun, Darklobs Zero akan menggunakan serangan terakhir yang bisa menghancurkan satu planet. Sehingga Ray, Boss, dan Zero segera meninggalkan tempat tersebut. Saking kuatnya ledakan itu, shockwave yang dihasilkan sampai-sampai menghancurkan planet lainnya. Sehingga Zero bergegas melindungi Pendragon dan akhirnya, Ray dan Boss terbangun di mana mereka telah kembali ke universe asalnya dengan selamat. Tiba-tiba, mereka mendapat panggilan yang ternyata berasal dari Pendragon Alternatif. Boss menginfokan bahwa semua kru selamat karena dimensi telah kembali normal hingga ruang distoriasi pun tertutup. Namun, Ray masih khawatir pada Ultraman Zero yang sebelumnya terkena dampak dari ledakan yang dibuat oleh Darklobs Zero. Boss yakin bahwa ia baik-baik saja dan ternyata Zero sedang berada di belakang mereka dan akhirnya pergi bersama Ultraman Leo. Kisah ini masih akan berlanjut dan akan berhubungan dengan pertanyaan kalau Darklobs Zero yang begitu kuat bukan diciptakan oleh Alien Salome, lalu siapa? Dan sebenarnya sudah ada petunjuknya yaitu ketika robot ini melihat ingatannya di mana ada sosok Ultraman Belial yang telah bangkit kembali dan dipanggil sebagai Kaiser Belial. Cerita ini akan dilanjutkan di film selanjutnya di mana Belial akan membentuk pasukannya sendiri dan melakukan balas dendam di film berjudul Ultraman Zero The Revenge of Belial. Kalau ada pendapat lain tentang film ini tuliskan aja di bawah, di depan adalah lanjutannya kalau sudah dibuat, subscribe pada yang belum dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.